Renungan Harian Agama Buddha Bagaikan sekuntum bunga teratai yang tidak dikotori oleh air Begitu juga nibbana tidak dikotori oleh kekotoran batin Inilah satu kelebihan sekuntum bunga teratai yang juga dimiliki oleh nibbana Bagaikan air dingin yang merupakan alat penyembuh demam Begitu juga nibbana yang sejuk merupakan alat penyembuh demam dari semua kekotoran batin Dan bagikan air yang merupakan alat untuk melenyapkan dahaga manusia Dan hewan ketika mereka tidak berdaya Ketakutan, haus dan kemarasan Begitu juga nibbana merupakan alat untuk melenyapkan keterikatan Terhadap kesenangan intriya dan kelahiran kembali Inilah dua kelebihan air yang juga dimiliki oleh nibbana Bagaikan obat penawar yang merupakan penyelamat bagi mereka yang terkena racun Begitu juga nibbana merupakan penyelamat bagi mereka yang menderita karena kekotoran batin Dan seperti obat penawar mengakhiri penyakit Begitu juga nibbana mengakhiri semua penderitaan Terakhir, seperti obat penawar yang merupakan minuman penyambung nyawa Begitu juga nibbana merupakan sejenis minuman penyambung nyawa Inilah tiga kelebihan obat penawar yang juga dimiliki oleh nibbana Bagaikan lautan besar yang tidak dicemari oleh bangke Begitu juga nibbana tidak dicemari oleh bangke kekotoran batin Seperti lautan besar yang sangat luas Tidak terbatas dan tidak terisi penuh oleh semua sungai yang bermuara ke dalamnya Begitu juga nibbana adalah mahal luas Tidak terbatas dan tidak terisi penuh oleh makhluk-makhluk yang mencapainya Seperti lautan besar yang merupakan tempat tinggal makhluk-makhluk besar Begitu juga nibbana merupakan tempat tinggal para Buddha Makhluk-makhluk mulia yang tak ternoda Yang kekotoran batinnya sudah dihancurkan Yang telah mencapai kekuatan dan menguasai pikiran Dan terakhir Seperti lautan besar yang berisi batu karang yang tak terhitung jumlahnya Beraneka macam dan berlimpah-limpah Begitu juga nibbana berisi bunga karang pengetahuan dan kebebasan yang tak terhitung jumlahnya Beraneka macam dan berlimpah-limpah Inilah empat kelebihan lautan besar yang juga dimiliki oleh nibbana Bagikan makanan yang merupakan penopang kehidupan bagi semua makhluk Begitu juga nibbana Bila dicapai merupakan penopang kehidupan dengan mengatasi usia tua dan kematian Makanan merupakan pemberi kekuatan fisik Serta penghasil kecantikan bagi semua makhluk Begitu juga nibbana Bila dicapai merupakan penghasil kelebihan-kelebihan Khusus bagi semua makhluk Makanan merupakan pelenyap penderitaan Lapar bagi semua makhluk Begitu juga nibbana Bila dicapai merupakan pelenyap penderitaan yang disebabkan oleh kekotoran batin Bagi semua makhluk Dan terakhir Makanan merupakan penyembuh tubuh yang lemah Karena keletikan bagi semua makhluk Begitu juga nibbana Bila dicapai bagi semua makhluk Merupakan penyembuh Semua kelemahan yang timbul dari penderitaan Inilah lima kelebihan makanan yang juga dimiliki oleh nibbana Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sadu, sadu, sadu